Sebuah cuplikan video yang dimana terjadi persekusi menimpa sekretaris RMINO Jakarta Timur oleh seseorang yang mengatasnamakan Habib yang menjadi saya miris apakah seperti itu cara mereka untuk membongkam anak-anak pribumi yang sedang mencari kebenaran karena baru kemarin kita masih merayakan kemerdekaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sebangsa dan setan air Ada sebuah video yang menurut saya sangat viral dan sangat miris bagi saya Kenapa sangat miris Karena terjadi persekusi yang menimpa sekretaris RMINO Jakarta Timur oleh sekelompok atau yang mengatasnamakan Habib Apakah seperti itu cara mereka membongkam anak pribumi yang sedang mencari kebenaran Apakah cara seperti itu cara mereka membongkam generasi-generasi pribumi generasi-generasi bangsa yang sedang mencari keadilan mencari kebenaran bagaimana video tersebut Mari kita simak sama-sama agar kita tahu bagaimana video tersebut Pada surya wajib kita cintai dan bagaimana siapa bertambah dan bagaimana kita harus masih-masih benar-benar tahu cara yang berat mengapa sudah dan itu itu kalau pun terbukti secara borong nantinya setelah adanya pertemuan antara ketua di baik pihak dari yang pro dengan kekhidmat atau pihak yang tidak pro dengan kekhidmat setelah ada forum resmi yang diwadai oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, kemudian ada keputusan yang cukup, maka sudah kontak tersebut maka setelah ada keputusan dari forum pertemuan tersebut wajib wajib baik ini baca yang putus yang berbed semua yang berbed semua yang berbed itu bicara bubarkan profit banget lagi dan opto-optom yang ini bilang ini bukan bubarkan secara langsung maksudnya kalau terbukti kalau memang tidak terbukti maksudnya tidak tidak ada alasan untuk mengeluarkan ini kan forumnya belum belum final antara dua kali forumnya belum final kalau bicara final kan sudah diundangan datang di Banten datang di Banten di Kesultanan di Kesultanan di Banten terabaknya yang demo di belakang 3 hari 3 malam sanggup melayani kalau secara pribadi belakang di Banten yang tidak 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 capai kita terlalu mereka tetap melihat mereka jangan sampai dan seperti itulah videonya teman-teman itu adalah sebuah cuplikan video yang dimana terjadi persekusi menimpa sekretaris RMINO Jakarta Timur oleh seseorang yang mengatasnamakan Habib yang menjadi saya miris apakah seperti itu cara mereka untuk membungkam anak-anak pribumi yang sedang mencari kebenaran karena baru kemarin kita masih merayakan kemerdekaan baru kemarin kita memperingati di hari kemerdekaan Republik Indonesia tapi kenapa masih ada kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali mari kita berpikir bersama-sama apakah seperti itu cara mereka untuk membungkam kita semua untuk mencari kebenaran dan demikian video dari saya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panji dengan semua saya mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam Pancasila salam NKRI salam Pancasila